Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat FaleonTV, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Oke, saat ini aku akan berwisata kuliner lagi Tepatnya di malam hari Ya, sekedar info, sekarang jam 11 malam ya Jadi kondisinya seperti ini Ini gak tunjukin Oh, ada jai kok Itu adalah anak ajaib Gak pernah makan tapi badannya gemuk Aduh Nah, disini loh Aku sekarang ada di Jalan Ngagel ya Ini seperti kalian lihat Wih, cukup rame Emang sih, daerah sini adalah distrik Ya, bisa dibilang salah satu area sentra kuliner ya Oke Nah, sekarang aku udah nyampe di lokasi Ini seperti kalian lihat Oh, ada apa disana? Hmm, bentar kita lihat ya Yang jelas aku baru nyampe Nah, seperti ini loh Wow, ada Jaiko nih Haha Ya ampun Aduh Nah, seperti kalian lihat Hmm Ini masih antri Jadi banyak banget pembelinya Ya, maklum sih Laris banget Nah, aku sekarang ada di Nasi Gudeg Jogja Oh, disini jual nasi pecel juga ya Wow Haha Oh, menunya beragam Nih, bisa kalian baca Ada nasi rawon juga Hmm, macem-macem Jadi disini selain nasi gudeg Nasi pecel Ada juga rawon Oke Wih, menunya beragam men Wow Amazing Nih, bisa kalian lihat ya Nasi campur juga ada Nasi paru juga ada Dan nasi urap-urap juga ada Wih, wih, wih Lengkap Sangat menggugah selera, sumpah Hmm Kayak gini loh Wow, banyak banget menunya Tapi aku akan nyoba untuk makan gudeg ya Hmm Jadi spesialnya disini adalah gudeg Jawa Kas Jogja Oke Ini seperti kalian lihat Nampak di depan sini ada lauknya Uh, bermacam-macem Gak usah disebutin Udah tau semua ya Sumpah Menggiurkan Wih, wih, wih Mantap Terus ini apa ya Kayak sayuran Hmm Uh, ada ayam tepung men Wih, menggiurkan Sip Habis ini aku akan pesen Oke Kita tunjukin sekitarnya Ya, ada bersabar Karena disini pembelinya banyak Jadi harus antri, oke Tapi gak apa-apa Antriannya cepat kok Ini enaknya duduk mana ya Ini tak tunjukin dulu ya Sekitarnya Jadi biar kalian tahu Nah, disebelahnya ada sini Kayak warkop gitu Pokoknya di sederetan ngagel Cari aja Nasi gudek Jogja The one and only Terus diseberangnya ada apotek Nah, seperti itu Oke Ya, insya Allah pasti ketemulah Sip Kita lihat dulu Jadi pembelinya berdatangan ya Wow Rame loh Asik Kira-kira Kalau kalian kesini Pengen menu apa Tulis di kolom komentar, oke Nasi pecel juga enak Malam hari Nasi rawon apalagi Ya kan Ya, menurutku Menu-menu disini Enak semua Enaknya makan disini Atau disana ya Oh, makan disana aja lah Sip Aku mau lihat Wih Apa ini Seperti kuahnya Oke Jadi seperti ini ya Ini adalah salah satu kuliner malam Yang ada di kota Surabaya So, bagi kalian Kalau malam-malam Laper Pas kebetulan lewat ngagel Nah, sempetin Langsung aja datang kesini Gudek Jogja Nah, di sebelah sana juga ada Warkop Yang sangat rame Kita lihat dulu ya Ini tempat nongkrongnya Anak-anak Wih Gila men Rame Wuh Keren Oh, begini ya Oke Nice Oh, sebelah sana orang jual Nasi goreng Kesukaanku Tapi malam ini Aku gak akan Makan nasi goreng Sementara Makan Gudek dulu ya Oke Nah, ini dia Planknya Gudek Pecel Pak Badri Oke Mantap ya Serba hijau Kita lihat dari sini Lebih dekat Nah Seperti ini loh Wih Gimana nih Menurut kalian Siapa yang pernah Makan disini Tulis di kolom komentar Oke Oh, kayaknya lesen Sebelah sana Enak ya Wah Mantap nih Yaudah deh Habis ini Kita coba Lihat dulu Ya, kalau sempat sih Aku pengen lesen Di sebelah sana Oh, kayak gini men Mas-masnya ini Sangat kreatif ya Meskipun cowok Tapi bisa masak Seperti itu Salud Apalagi menunya Beragam Wih Wih Kalau aku sih Pengennya makan Gudek Tapi lauknya Pakai ayam tepung ya Hmm Enak gitu Sip Cocok By the way Ini bukanya malam ya Dari jam 8 malam Sampai jam 2an Jadi seperti itu Ya, ibaratnya kayak Nunggu toko Di depannya sini Tutup Soalnya ini ada Di depannya Seperti itu So, bagi kalian yang Malam-malam Melaper Langsung aja Wah Ada tewel Wah, ini enak nih Cecek nih Wah Kesukaan korek Wow Berarti nanti Makanan si Gudek Kasih cecek gini Sama ayam tepung Yummy Terus ini Oh Ya, ini gandenganya sih Cuman aku Nggak seberapa suka Kalau yang kuah itu Nah, ini dia Gudek Uh, mantap Aromanya Yang pun tercium Sip Kalau makan Gudek Itu aku lebih suka Keringkan sih Nggak pakai kuah Yang penting lauknya banyak Iya, sama ini Mas Sip Wih Nah, ini dia Kalau kalian suka Ayam kare Monggo Tapi aku nggak pakai itu sih Aku pakai ayam tepung aja Wih Menggiurkan Dikasih apa ya Sambel Sip Kita lihat lagi Jadi disitu beragam ya Ada ayam Ada telur Ada perkedel Terus ada Sate-satean Nah, contohnya ini Sip Mantap Ini pesananku yang sebelah kiri ya Wih Gimana nih murid kalian Worth it? Oke Nice Wih Ada ceceknya Wih Enak Sip Nah, seperti ini loh Masih menunggu pesanan yang lain Yaudah Kita coba nyebrang ke sana ya Sembari menunggu Sip Ini jalannya lumayan Aduh Tadi sepi Pas mau nyebrang rame Aduh 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 Kok unik gini ya Wih Gila Ada geng motor Sip Sip Tak lewat dulu Wih Dari sana malah Waduh Tadi dari sini Tadi dari sini Sekarang dari sana Aduh Unik ya Hidupnya kayak gitu Nah, disini loh tempat lesennya Oke Mantap ya Jadi kalau kalian rame-rame Bersama temen keluarga Langsung aja Langsung aja Kesini Cukup asik Terus disitu tempat untuk minuman Mantap Aku pesan teh hangat aja Ini kalau siang atau pagi Dibuat toko plastik ya Nah, seperti ini loh Dari depan Tuh Perhatiin coba Sebelahnya Warkop Onco Akrab Oke Wow Yang ini pesanannya udah dateng Wih Mantap Nasi gudeg Lautnya Ayam Wih Jadi cukup asik ya Makan-makan Sambil lesen Malam hari Bersawang keluarga Dan bersantai Cocok Apalagi minumnya Jangan lupa Teh hangat Untuk mengangkat badan Dan menjaga pita suara Agar tidak batuk Seperti itu Oke Ini akan tunjungin sekelilingnya Uh Parkirannya cukup luas ya Jadi kalau kalian bawa motor Bisa parkir disini Terus nyebrang Dan pesan Lalu makan lesen Wih Mantap loh Yaudah Aku tak nunggu pesananku dulu Yang jelas Habis ini aku akan makan disini Oke Nah ini loh Sumber rejeki plastik Pokoknya cirinya di depannya Yaudah mungkin segini dulu ya Reviewnya Semoga bermanfaat Jangan lupa to like, share, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!